Kalau rumus istiqomah paling mudah itu, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk, itu adalah keputusan ilmi. Kalau keputusan nafsu, itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencetokkan begini, misalnya habis maghrib, kita istiqomah, baca yasin. Itu cara pemaknaan itu, baca yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan, karena anak kita sakit, atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit, mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca yasin. Karena maknanya adalah baca yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Terima kasih telah menonton!